Intro Hah? Wah, ngapain lo kesini? Sini dulu Ih, ada apa sih? Lepasin Ada apa sih? Ibu sama bunda lo itu Nyuruh gue jemput lo Tadi bunda lo mencat gue Hah? Bunda nyuruh lo jemput gue? Iya Terus, lo mau? Ya, mau gimana lagi? Tuh cowok siapa ya? Kayaknya akrab banget sama Winda Pokoknya gue gak mau pulang bareng lo Eh, emangnya gue mau pulang bareng lo Ya enggak ya Gue juga terpaksa Karena gue gak mau liat ibu gue sedih Hanya gara-gara ini Hmm Kalau aku gak pulang bareng nih cowok beruang Bunda pasti sedih banget Ya udah, kalau gitu Gue pulang bareng lo Bentar Eh, jaya gila Pake tuh tali sabuk pengamannya Enggak mau gue Yaudah gak mau Jangan salahin gue ya Kalau ada apa-apa nanti Yaudah Setelah wajah Hmm, antem banget nih anak Enaknya gue apain ya Enaknya gue apain ya Hmm, gue kerjain aja nih Dia anak Aduh Sakit banget Eh, cowok beruang Lo itu gak bisa nyatir mobil apa? Ya, sorry Saya tahu Untung aja gak berdarah Makanya Gue kan udah bilang Pake tuh sabuk pengamannya Ya, gue bukan gak mau Makenya Gue kan gak ngerti Cara makainya itu gimana Ya ampun Bilang dari tadi Kalau gak bisa makainya Kan bisa gue pasangin Ya, maaf Ih, justru sini yang gue pasangin Kok gue dudukkan kayak gini ya Ih, kenapa lah cowoknya Makenya terus gala Gue dudukkan gini ya gue Tuh Itu salah makainya Oh, itu Yaudah sana pulang Ngapain lagi masih disini Eh, ini cewek Bilang makasih itu Apa, Wiro? Halus banget ya Ih, males banget Bilang makasih pada lo Ih, ini cewek Jadi orang nyebulin banget Ih, malah ngatain Oh, orang Lo atasnya Nyebulin Oh, lo Oh, lo Eh, ada raka Hmm? Eh, tante Assalamualaikum, tante Waalaikumsalam, nak Aduh Makasih ya, nak Udah nganterin Winda ke rumah Iya, tante Sama-sama Winda Winda Bilang makasih dulu Sama raka Pasti kamu belum Bilang makasihkan Sama raka Ih, males banget Bun Bilang makasih sama dia Loh, kok gitu Winda Bunda gak pernah Ngajarin kamu kayak gitu Ayo Bilang makasih sama raka Karena dia udah Nganterin kamu ke rumah Hmm Hmm Ya, ya Makasih Eh, kok bilang makasihnya gitu Yang ikut dong Dengan senyum Is, apa-apa sih bun Makasih ya raka Was Aduh Maafin ayat tante ya raka Iya, gak apa-apa Kak tante Kalau gitu Raka pulang dulu ya tante Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak Hati-hati ya Di jalan Jangan bengebut Hmm Oh iya ya Gak salah Aku masih nyimpen foto aku Sama Vira deh Tapi Dimana ya aku simpennya Hmm Kayaknya Di lemari itu deh Coba deh Aku cek dulu Mana ya Loh Kotak apa ini Kok aku gak pernah Lihat ya Hah Apa ini isinya Surat 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 apa ini Gak mungkin ini Gak mungkin ini Nah Apa ibu boleh masuk Masuk aja kok bu Pintunya gak ku kunci Ada apa Bu Kok ibu nangis Kenapa bu Ini nak Kamu baca dulu Surat ini Ini gak mungkin Kamu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Fir Eh Eh Darah Ada apa nih Dar Fir Apa kita bisa ketemu Bisa Emangnya ada apa ya Dar Nanti aku jelasin aja Disana Kita ketemuan di cafe ya Ajak Linda juga Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa Ada apa Kayaknya kamu panik banget Tadi nelfon aku Ini Fir Baca dulu Hmm Astaghfirullah Ini bener Ini bener Iya Fir Itu bener Bunda Itu apa Bun Hmm Ini nak Hmm Ini Ini bener Tante Iya Nak Terus Jadi Gimana ini Dar Ya Mau gimana lagi Kita harus tetap Kami jodohan ini Karena ini adalah Amanah dari suamiku Gak mungkin Aku gak menjalannya Ya Yaudah Gini aja Dar Kita tanya aja dulu Sama anak kita Masing-masing Baiklah Raka Ibu mau tanya Apa kau mau Dijodohan sama Linda Hmm Hmm Apa aku Ditadirkan ya Untuk jodohan sama Winda Atau tidak Tapi gimana Dengan suara wasiatnya Ayah Itu adalah Satu-satunya Peninggalan ayah Yang gak sempat Disampaikan padaku Hmm Raka Nak Ibu lagi tanya nih Raka Hmm Iya bu Ibu tanya Apa kamu mau Dijodohan sama Winda Hmm Maaf bu Raka gak bisa jawab sekarang Nanti Laka pikir-pikiran lagi Hmm Yaudah kalau gitu nak Winda Bunda juga mau tanya Apa kamu mau Dijodohan sama Raka Maaf bu Winda juga gak bisa jawab sekarang Beri Winda waktu Sampai jumpa ambil